Mbak benerkan kedekatan, Raffi Ahmad Godal, Rinduwe, Ariyanti, dan Ijong bisa jadi pasangan netizen waktu mulai menjawab teka-teki. Dikutip dari Herstory.com, sempat ramai diisukan menjalin kedekatan. Baru-baru ini, Jonathan Frizy dan Ririnduwe, Ariyanti, nampak dikoda Raffi Ahmad dalam acara SCTV UOT 2022 yang berlangsung pada hari Senin malam. Mulanya, Raffi Ahmad sebagai host acara tersebut mempersilahkan Ririnduwe, Ariyanti, dan Ijong untuk menyampaikan sesuatu. Kalau Ijong sama Ririnduwe, ada yang mau disampaikan, kata Raffi. Kemudian, Astrid selaku host lainnya menyinggung karakter Hakim yang diperankan Ijong di sinetron Takdir Cinta yang kupilih dan karakter Starla yang dibawakan Ririndu di sinetron Cinta Setelah Cinta. Aku mau nanya, mungkin nggak ya kalau Hakim sama Starla bersatu, beda judul ya? Ujar Astrid tiar. Raffi Ahmad kembali bereaksi. Menurut dia, apapun bisa terjadi di dunia ini, meski beda judul sinetron, Hakim dan Starla tetap bisa bersatu. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, mungkin judulnya berbeda, tapi kan di kehidupan nyata, kata Raffi Ahmad disambut tawa para hadiri. Astrid tiar dan host lainnya, Robi Purba, dibuat terkejut atas pernyataan Raffi Ahmad ini. Sementara, Ijong dan Rirind hanya tertawa digoda seperti itu oleh Raffi. Karena ucapan Raffi Ahmad, warganet pun menduga isu pas selingkuhan Ijong dan Rirind merupakan fakta yang sedang tertunda. Ya, isu ini selingkuh kerap dihembuskan Dena Devanka saat bercerai dengan Ijong, meskipun dia tak pernah menyebut nama Rirind. Gossip adalah fakta yang tertunda, kata akun Uda Nabdul. Akhirnya, waktu mulai menjawab teka-teki hubungan mereka, kata akun Payet. Akhirnya, mereka sendiri yang menjawab jawab penasaran netizen, walaupun secara tidak langsung, kata akun Anistaria. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Oficial. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.